Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Titin Setiawati, dosen pengampu untuk mata kuliah komunikasi gender Pada pertemuan kali ini, karena ini merupakan pertemuan pertama Maka kita akan membahas soal apa itu gender Dan apa aspek-aspek yang perlu kita pahami mengenai gender Jadi, gender merupakan aspek hubungan sosial Yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada laki-laki dan perempuan Ada juga orang yang menyatakan bahwa gender merupakan harapan-harapan budaya Terhadap laki-laki dan perempuan Jadi, secara umum, apa yang kita sebut sebagai gender adalah Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku Gender ini dikonstruksi secara sosial Kita tidak mendapatkan label gender ini melalui kelahiran Artinya, kita tidak mendapatkannya sejak lahir Nah, gender ini karena dikonstruksi secara sosial Maka dia tidak berlaku universal Artinya, ada suatu daerah yang menerapkan nilai gender tertentu Tetapi bisa saja tidak berlaku di daerah yang lain Dan karena dia tidak merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir Tetapi merupakan sesuatu yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial Maka gender ini merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah berubah Bagaimana pembahasannya? Kita simak video berikut ini Kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi gender Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengetahuan Yang mendeskripsikan dan menganalisis berbagai bentuk ketimpangan gender Yang ada dalam berbagai aktivitas komunikasi Termasuk hal-hal di balik layar yang dianggap sebagai antiseden Bagi terbentuknya produk-produk komunikasi yang bias gender Mata kuliah ini juga menggunakan berbagai perspektif baru Dalam penelitian komunikasi yang lebih sensitif gender Serta bentuk-bentuk ketimpangan gender yang ada di dalam media Sebelum membahas lebih jauh tentang gender Saya ingin bertanya kepada teman-teman Apakah ada di antara teman-teman yang sudah mengetahui apa itu gender? Mungkin pernah membaca di sebuah buku Atau membaca di tempat lain sehingga sudah lebih paham Tentang apa itu gender Sebelum membahas lebih jauh Maka saya akan bertanya dulu kepada teman-teman Apakah gender ini diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Apakah gender ini sesuatu yang diperoleh sejak lahir? Dan apakah gender ini bisa berubah? Nah ini adalah beberapa pengertian gender Yang bisa kita pahami bersama Jadi yang pertama ini menurut Demar Toto Gender merupakan aspek hubungan sosial Yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia Sementara menurut Hillary M. Lips Gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan Dan kalau dengan dua pengertian ini secara umum Maka kita bisa menyatakan bahwa Gender merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku Nah sampai di sini soal pengertian gender jelas ya Jadi berdasarkan pertanyaan di slide ketiga Kita bisa mengetahui bahwa gender itu bukan sesuatu yang kita peroleh sejak lahir Tetapi gender merupakan sesuatu yang dikonstruksi atau dibangun dalam kehidupan sosial kita Setelah mengetahui apa itu gender Bagaimana pengertiannya Maka kita akan memasuki ke materi yang berikutnya Ini adalah soal seks or gender Jadi kita akan membahas apa itu perbedaan antara gender dengan jenis kelamin Apa yang perlu kita pahami tentang perbedaan kata seks atau jenis kelamin dan kata gender ini Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang diperoleh secara biologis Artinya diperoleh sejak lahir Sementara gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diperoleh secara sosial Artinya diperoleh ketika dia hidup dalam bermasyarakat Nah gender ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan Yang ada dalam pergaulan hidup sehari-hari Dapat dibentuk dan dapat diubah Sementara gender yang ketiga adalah bahwa Gender ini adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan Bisa kita pahami bersama disini bahwa jenis kelamin ini merupakan sesuatu yang diperoleh sejak lahir Maka kemudian akan sangat sulit untuk diubah Sementara untuk gender ini adalah sesuatu yang dikonstruksi atau dibangun ketika dia berada di dalam masyarakat Gender ini adalah soal relasi antara laki-laki dan perempuan dalam dia hidup bermasyarakat Sehingga bisa dibentuk dan diubah Dari apa yang sudah kita bahas di depan Bagaimana gender itu dikonstruksi secara sosial Maka kemudian kita mengetahui bahwa Gender itu bukan sesuatu yang bersifat universal Tidak berlaku secara umum Tetapi sesuatu yang bersifat situasional dalam masyarakatnya Dan gender ini bergantung pada nilai-nilai sosial yang ada dalam sebuah masyarakat Bisa saja sebuah nilai gender berlaku dalam masyarakat tertentu Tetapi kemudian tidak berlaku dalam masyarakat yang lain Ini yang disebut sebagai gender tidak bersifat universal Ketika kita berbicara soal gender Maka kemudian kita tidak bisa melepaskan sesuatu yang disebut sebagai patriarki Sesuatu yang sering dibicarakan orang dalam kaitannya dengan gender Sebetulnya apa itu patriarki? Ini menurut Basin Patriarki adalah secara harfiah berarti kekuasaan Bapak Di Indonesia di mana kita tinggal Budaya patriarki ini masih menguasai banyak sendi kehidupan Pada mulanya patriarki digunakan untuk menyebut satu jenis keluarga Yang sebetulnya dikuasai oleh laki-laki Yaitu sebuah rumah tangga besar yang terdiri dari kaum perempuan Laki-laki muda, anak-anak, budak dan pelayan Dan semuanya ini kemudian dikuasai oleh seorang laki-laki Yaitu seorang bapak Nah istilah ini kemudian dengan perkembangannya Lebih banyak digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki Untuk memahami lebih jauh apa itu patriarki Saya sejikan di sini pengertian patriarki yang kedua Jadi di sini patriarki adalah keadaan masyarakat Yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi Daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial Budaya dan ekonomi Dengan adanya paham atau nilai patriarki Maka kemudian dalam relasi laki-laki dan perempuan ini Sering ada permasalahan-permasalahan yang timbul Nah ini adalah lima permasalahan yang sering timbul Dalam relasi antara laki-laki dengan perempuan Berkaitan dengan adanya paham patriarki Yang pertama adalah soal marginalisasi perempuan Seperti yang kita tahu bahwa marginalisasi perempuan Marjin itu kan pinggir, garis pinggir Sehingga yang disebut sebagai marginalisasi perempuan adalah Peminggiran terhadap perempuan Kemudian yang kedua adalah subordinasi terhadap perempuan Atau bagaimana perempuan ditempatkan lebih rendah daripada laki-laki Kemudian yang ketiga ini adalah stereotype atau pelabelan Atau penempelan label-label tertentu Yang biasanya adalah label yang tidak menyenangkan bagi perempuan Kemudian yang keempat ini adalah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan Dan yang kelima ini adalah beban kerja bagi perempuan Yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan Dalam relasinya antara laki-laki dan perempuan Dalam gender gitu ya Dalam peran sosialnya Maka kemudian seringkali dengan adanya patriarki Ada bidang kehidupan perempuan Yang kemudian tidak berada di dalam kontrolnya sendiri Tetapi justru berada di dalam kontrol patriarki Yang pertama misalnya ini adalah daya produktif atau tenaga kerja perempuan Yang kedua adalah reproduksi perempuan Yang ketiga adalah kontrol atas seksualitas perempuan Yang keempat ini adalah gerak perempuan Dan yang kelima adalah harta milik dan sumber daya ekonomi lainnya Dengan kita mempelajari soal gender dan patriarki Ini akan menjadi lebih baik apabila kita memiliki pemahaman bahwa Tidak ada satupun jenis kelamin gitu ya Yang pantas untuk dipinggirkan Yang pantas untuk dinomerduakan Karena dalam hal ini Setiap orang terlahir dengan hak yang sama Maka dari itu ketika kita mempelajari soal gender Soal komunikasi gender Kita akan memahami lebih jauh bagaimana kemudian Relasi antara laki-laki dan perempuan ini Ada dalam bidang komunikasi termasuk di dalam media Demikianlah pertemuan kita yang pertama hari ini Semoga pertemuan ini membawa manfaat Dan semoga pertemuan-pertemuan kita yang akan datang Nanti dapat membuka mata hati kita Dapat membuka wawasan kita Dan dapat membuka pemikiran kita Bagaimana kita seharusnya bertingkah laku Dan berperilaku dalam masyarakat Sesuai dengan peranan gender Dan menghindari hal-hal yang dapat merusak Atau hal-hal yang dapat menyinggung peranan gender orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh